Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel service of smartphone ah ini hari minggu saya sebenarnya libur cuman berhubung ada yang kasih kerjaan apinya aman jadi saya kerjakan ini saya mendapatkan kasus Oppo a3s yang kasusnya lupa pola Hai sebagai kasus ini sudah banyak di share ya tapi masih banyak yang request tapi caranya biar datanya aman kebanyakan datanya enggak aman ini minta datanya aman hanya membuang polanya saja kalau untuk mengeceknya di panggilan darurat bintang 8 bintang pagar 899 pagar nanti terlihat untuk HPnya versinya ini cph1803 untuk mengecek tipe Oppo Hai menjadinya enggak tahu ini polanya berapa enggak Oke enggak bisa langsung kita eksekusi kita matikan terlebih dahulu HPnya ini tutorial yang datanya aman HPnya masih segel hai 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 usahakan kalau kalau untuk mengerjakan HP ini tuh kalau bisa kalengnya jangan dibuang ya biar mulus seperti asalnya jadi kita harus pelan-pelan jangan dirusak kalengnya karena kalau kerjaan rapi itu melihatnya enak terkadang banyak yang dibuang hasilnya kurang rapi ya hasilnya jadi kalau menurut saya sih enak karena kerja rapi itu melihatnya enak hati-hati di bagian apa namanya di bagian kabel ini ini rentan bener kalau enggak pelan-pelan nanti malah putus atau lepas itu sepili cuman nyebelin bener kalau sudah lepas proses untuk mengerinya udah agak lama ya posisi masih segel kita buka pelan-pelan bagian tutupnya ini biar kita bisa pasang kembali nanti setelah selesai selamat menikmati ini sudah saya buka sekarang kita solder kan dan yang paling penting usahakan itu untuk kabel jam eh kabel jam untuk mata soldernya itu harus panas kalau bisa malah baru sebelum kita solder kita kasih fluk terlebih dahulu di bagian yang akan kita solder biar lebih mudah mudah nempel maksudnya karena kalau berkali-kali nanti resikonya malah bisa mati total untuk ISP sudah banyak yang share ya di google yang pertama kita kasih timah terlebih dahulu untuk bagian ISP nya mata soldernya harus runcing agar lebih mudah untuk mengerjakannya kenapa saya awalnya dikasih timah dulu biar nanti lebih cepat kalau nggak dikasih timah nanti susah nempelnya malah berkali-kali ujungnya bisa beresiko fatal banyak yang diperhatikan di bagian sininya ketika sudah menempel terbaca di komputer malah setelah dihidupkan HP nya malah nggak bisa hidup malah connect 9008 itu banyak banget yang mendapatkan kasus seperti itu ini cukup CLK CMD data 0 dan ground untuk VCC dan VCC key nya menggunakan kabel USB kalau ground terserah dimana-mana bisa setelah ground kita pilih yang lebih mudah di bagian data 0 setelah data 0 CMD selanjutnya CLK selamat menikmati di bagian CLK ini agak ini setelah semua disolder agar tidak mudah lepas di bagian solderannya kita kasih solasi ya biar lebih aman karena ini nempelnya cuma sedikit seperti ini biar tidak lepas selanjutnya pasang terus kita buka IMMC Toolbook seperti ini lanjut centang di bagian direct IMMC disini dan identifi IMMC nah alhamdulillah ini sudah terbaca dengan baik masuk ke tab user part pilih spesial tas dan pilih disini OPPO Master Clean dan pilih lagi web data only jadi nanti hanya terbuang pinnya tapi datanya aman kita klik alhamdulillah don cek IMMC kembali selanjutnya masuk ke spesial tas kembali dan pilih clear FRP lock agar langsung bisa masuk menu don selanjutnya kita lepas cepat yang saya saya Pelan-pelan ya lepasnya Setelah ini kita rakit kembali HPnya Kita pasang kembali ini biar lebih rapih sesuai di awal Kita pasang Dan coba kita hidupkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah HPnya hidup Kita tunggu prosesnya sampai selesai Untuk buting di awal itu agak lama Jadi tidak usah panik Ini sambil kita colok cas Karena batannya agak lobet Nah proses sweeping Alhamdulillah Tidak Tidak Nah Tidak Tidak Nah Tidak 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 Nah Sudah keluar OPPO, kita tunggu sampai selesai. Nah disini yang lumayan agak lama prosesnya, jadi nggak apa-apa, ditunggu aja. Nanti kalau sampai lama dia nggak bisa-bisa masuk menu, dilepas baterainya. Selanjutnya dipasang kembali. Ini sementara kita tunggu dulu, biar bisa masuk menu. Masih menunggu. Kita sabar menunggu sampai selesai keluar pemilihan bahasa. Alhamdulillah seperti ini. Sudah keluar pilihan bahasa, pilih bahasa Indonesia. Kita next-next aja sampai sini. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Alhamdulillah sudah masuk menu. Proses done. Untuk memastikan datanya aman, kita cek. Tapi untuk di awal ngecek ini prosesnya agak lama. Baru keluar datanya. Tapi coba kita cek ya. Bagian file manager. Tapi ini saya tidak buka untuk datanya. Karena ini privasi, hanya memberitahu kalau datanya itu aman. Jadi nanti kita lihat. Untuk proses jauh ini agak lama ini prosesnya. Karena dia butuh proses biar datanya aman, biar keluar. Kita tunggu aja. Karena kalau langsung posisi seperti ini, nanti dia tidak keluar disini. Kalau dilihat tanpa gambar. Gak apa-apa, kita tunggu. Nih, dia masih ada seperti ini. Sudah install azada, babe, segala macem. Harusnya tidak ada. Kalau masih di awal. Ini sudah ada. Kita tunggu sampai bisa keluar. Nah, sudah keluar tuh. Itu ada video ada 71, gambar 356, audio 30 item. Nah, maaf ini gak saya buka karena ini data pribadi. Nah, tutorialnya seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang mendapatkan kasus serupa. Jangan lupa ya, like, komen, share. Jika video ini bermanfaat. Dan saya mohon maaf kalau cara penyampaiannya kurang baik ya. Karena ya maklum. Saya juga masih belajar. Tetap itu, kurang lebihnya, saya mohon maaf. Dan saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.